DPRD Kabupaten Muarujambi selasa pagi menggelar rapat paripurna dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Muarujambi yang ke-23 tahun, yang secara resmi dipimpin oleh Ketua DPRD Yuli Setia Bakti, dan dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan Penjabat Bupati Muarujambi, Pak Yuni Deliansyah. DPRD Muarujambi menggelar sidang paripurna, hut Muarujambi ke-23. Paripurna istimewa ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Muarujambi, Yuli Setia Bakti. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, PJ Bupati Muarujambi, Pak Yuni Deliansyah, seluruh anggota DPRD Muarujambi, Forkopimda, seluruh Kepala OPD, dan ribuan masyarakat Muarujambi. Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Kabupaten Muarujambi berkesempatan membacakan prestasi-prestasi yang telah diperoleh Kabupaten Muarujambi, seperti tenaga kesehatan terbaik, sekolah terbaik, camat teladan, olahraga, dan lain sebagainya. Semakin maju dan berkembang, kemajuan dan perkembangan Kabupaten Muarujambi, tentunya berkat kerja keras dan kerja cerdas, hubungan yang harmonis, tanpa mengenal lelah, baik oleh pemerintah dan masyarakat. Selain itu, Penjabat Bupati Muarujambi, Bahyuni Deliansyah, mengatakan, Dengan usia 23 tahun Kabupaten Muarujambi ini, tentunya diharapkan dapat semakin lebih baik, baik pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan lain sebagainya sesuai dengan Muarujambi bergerak mantap. Penjabat ini menjadi istimewa ketika unsur stakeholder yang ada di Kabupaten Muarujambi, baik itu pemerintah, swasta, serta sederhana pelayanan masyarakat yang Anda mampu melakukan kebersamaan dalam rangkaan membangun Kabupaten Muarujambi, sesuai dengan seluruh saudara kita, Muarujambi bergerak mantap. Kenapa saya kata bergerak mantap? Karena saya ingin diubati, kalau Pak Muarujambi yang mantap, berarti Muarujambinya harus ikut bergerak mantap. Tuh tahun merupakan momentum untuk evaluasi dan hal-hal yang sudah baik, dipertahankan, bahkan ditingkatkan, sedangkan yang kurang diperbaiki. Evaluasi ini sangat penting untuk terus meningkatkan kinerja dalam rencanaan dan pesanahan program pembangunan serta pelayanan publik agar program pembangunan semakin efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kemajuan dan daya saing daerah yang bermuara pada peningkatan kejahatan masyarakat. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.